Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya saya lanjut dengan video mengenai mobil saya Toyota Corna Exalon TBG tahun 1990 ya ini saya mau memberikan informasi kepada juga teman-teman mengenai rasio BBM nya oh rasio BBM nya disini saya pertamanya ini real ya dari perjalanan saya ngambil dari Bandung ya itu pada Bandung yaitu saya ngisi Pertalit ya karena mencoba Pertalit CC 2000 saya sudah Pertalit tapi bunyinya enggak bagus akhirnya saya ganti lagi ke Pertamax ya ya saya kilometer pertamanya disini bisa dilihat nih angka 22 5577 ya saya isi 45,5 liter Pertalit ya disini jaraknya belum jalan belum ada rasionya juga belum ada terus ya saya bawa langsung ke Bekasi saya fullkan kembali disini ada terpakai 18,6 liter ya pengisian ulang untuk jadi full tank kembali jarak yang ditempuhnya adalah 214 km ya meter nah rasionya 11,51 ya di sini sangat mudah sekali cara menghitung rasionya yaitu jarak ditempuh dibagi dengan liter ya dibagi dengan liter dibagi dengan liter pengisian ulang full jadi lebih enak untuk nah itunya saya lanjut lagi ya kan dari Bekasi isian pengisian kedua nah di Bekasi dua ini saya jalan-jalan ya ke puncak mengikuti macet di Jakarta itu rasio sejauh perjalanan sekitar 410 kg ya rasio menjadi 9,13 nah ini kalau di tempat keramaian ya jadi rasio BBM kalau di tempat macet kalau macam tanjakan tajam ya 9,13 terus mobilnya saya dari Bekasi saya isi full lagi saya lanjut lagi perjalanan lanjutkan perjalanan di Palembang saya isi lagi ya di sini salah isi ya pertama plus sebanyak 38,6 jadi dari Bekasi isi Bekasi ke Palembang habis 38,6 liter jarang ditempuh 568 Wow ini melewati tol ya jadi enggak terlalu banyak tukar gigi ya gigi tinggi rendah giri tinggi rendah jadi ini kecepatannya stabil jadi bisa diangka 14,7 nih fantastis sekali nih rasio BBM nya 1 liter 14 terus di Palembang ya lanjutkan perjalanan sampai Gunung Medan saya isi lagi ya 38 liter per tamaks ya jarak tempuhnya 559 kilo masih di angka 14,69 liter eh rasionya 14,69 oke terus di Gunung Medan saya lanjut di Padang habis setelah itu ya di Padang melakukan perjalanan segala macam ya udah masuk kota rasionya di 10,87 ya jadi 460 kilo 10,87 jadi untuk menghitung rasio ya ini kita lihat bagian yang warna merah ini gampang sih cara ngitungnya isi tanki penuh dulu terus lakukan perjalanan terus isi ulang sama tanki sampai penuh kembali lalu hitung jarak tempuh dibagi liter terpakai itulah rasio BBM mobil kita ya semoga membantu ini teman-teman untuk mengataui rasio mobilnya ya jadi rasio mobil saya kalau lebih kurang itu 1,9 ya kalau luar kota bisa di angka di atas 10,1,10 ya 11,12 kalau rata-rata sih 12 rasionnya oke demikian semoga membantu ya jika ini bermanfaat mohon dibantu like subscribe comment dan di share ya dan tekan belnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati